Pemirsa di tahun 2024 ini, pelayanan PLN ULP Kuala Tunggal mulai membaik. Dimana jika ada pemadaman listrik, pihak PLN ULP Kuala Tunggal akan memberikan pengumuman sehari sebelumnya. Saat ini pelayanan PLN Kuala Tunggal terus dioptimalkan bagi pelanggan. PLN ULP Kuala Tunggal terus melayani pelanggan dengan melakukan perubahan optimalisasi agar masyarakat merasa terpuaskan terhadap pelayanan listrik milik PLN. Salah satunya dari sisi voltasi tegakan maupun jarangnya listrik padam secara tiba-tiba. Manager PLN ULP Kuala Tunggal, Mandala Putra mengatakan upaya PLN melayani pelanggan secara optimal terus dilakukan karena listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat selain kebutuhan lainnya seperti air dan lain-lain. Ia berkomitmen akan tetap memberikan informasi apabila terdapat gangguan jaringan PLN yang menyebabkan listrik padam. Memang dulu pelayanan PLN kami ini masih mendapatkan banyak saran dan masukan agar dapat ditingkatkan di Kuala Tunggal terutama untuk di Tanjung Jawa Pembaraan. Alhamdulillah sejak masuknya Gardu Induk Kuala Tunggal Alhamdulillah terutama untuk Tanjung Jawa Pembaraan, wilayah Tunggal Indir, wilayah perkotaan untuk dari segi voltase, kualitas tegakan, serta kehandalan itu sudah sangat jauh membaik. Nah, kalaupun memang ada padam, insya Allah mudah-mudahan kami akan korporatif mengabarkan kepada masyarakat. Nah, padam listrik di sini terjadi dari dua, yang pertama pemeliharaan terjanwal, kemudian gangguan. Nah, untuk pemeliharaan terjanwal, insya Allah kami akan komitmen memberikan informasi ke media sosial atau ke media masa seperti koran atau beratawan, baik itu media lokal, ataupun yang di internet, itu hamil satu atau hamil dua, nanti kami secepat akan membeli semangat. Untuk pemeliharaan di Wilayah Kuala Tunggal, itu mengikuti dari UID, kami akan batu hanya pada jadwal di hari Senin, Selasa, dan juga hari Sabtu. Nah, namun dibalik itu ada juga namanya pemeliharaan tidak terencana atau pemeliharaan emergensi, ini biasanya insidentil Pak, seperti terjadi bencana alam, tiang patah, tertompok mobil, ataupun batang yang tiba-tiba rubuh, yang menimpa jaringan listrik kami. Yang jelas, itu sebagai upaya kami untuk mengamankan masyarakat agar tidak tersengat listrik atau penerjadah yang tidak diinginkan. Nah, itu pun kami usahakan, kalau memang kami bakal memadamkan listrik secara tidak terencana. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.